Pembebasan 20 orang warga Maluku yang ditahan pada tahun 1975 setelah membajok kereta api. Dan menyerang kedutaan Republik Indonesia di Amsterdam. Mereka juga menekan pemerintah Belanda untuk mendorong Maluku Selatan melepaskan diri dari Indonesia. Empat hari penyanderaan, para siswa dibebaskan setelah flu merebak di antara mereka. Namun penyandera menahan empat orang guru. Tanggal 10 Juni atau 20 hari penyanderaan, Angkatan Laut Belanda menyergap penyandera. Setelah terjadi baku tembak, enam penyandera dan dua sandera tertembak. Sejak kejadian itu, pemerintah Belanda mulai memperhatikan nasib warga keturunan Maluku. Maret 1978, meski warga keturunan Maluku gagal diribatkan dalam pemerintahan di Asen, namun tak ada lagi insiden konflik warga Maluku di Belanda. 13 tahun silam, Terminal Bandar Internasional Charles de Gaulle Paris, Perancis Ambruck, tak lama setelah diresmikan. Empat orang tewas akibat kejadian itu. Tiga orang lainnya cedera. Terminal rencangan Paul Andrew itu sebelumnya diresmikan pada tahun 2003. Andrew juga merancang Terminal 3 Dubai International Airport, yang juga Ambruck, saat dibangun pada 28 September 2004. Hasil penyelidikan pada Februari 2005 menyebutkan kegagalan konstruksi yang minim faktor keselamatan menjadi penyebabnya. Akibat kasus ini, kerugian ditaksir mencapai 100 juta euro. Kesepakatan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasar Pancasila sudah final dan mengikat, karenanya setiap upaya yang ingin mengubah ideologi negara harus berhadapan dengan hukum. Presiden Joko Widodo juga meregaskan siap mengebuk siapapun yang mengganggu keutuhan NKRI. Presiden Joko Widodo siap mengebuk siapa saja yang mengganggu keutuhan NKRI. Pasalnya NKRI dibangun di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak boleh ada individu atau kelompok yang mengancam dasar negara. Presiden sengaja menggunakan kata gebuk agar lebih tegas dan lugas. Presiden telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kisruh politik setelah Pilgub DKI Jakarta. Salah satunya adanya ketidakpuasan kelompok yang terganggu kepentingan bisnisnya. Faktor lain adalah kepentingan politik menjelang 2019. Momentum itu telah dimanfaatkan dari sekarang. Terhadap gangguan-gangguan itu, pemerintah akan bersikap tegas dengan menjunjung tinggi hukum, etika, dan nilai-nilai peradaban Indonesia. Indonesia sebagai negara menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Namun semuanya mesti dilakukan dalam koridor hukum. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum. Harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan harus berada dalam bingkai negara kesatuan WD, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Situasi sosial yang terus memanas meski gelaran Pilkada 2017 telah usai, tidak bisa dibiarkan. Disintegrasi bangsa jadi taruhan. Itu sebabnya Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI membahasnya, termasuk tidak ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan aksi yang mengganggu persatuan. Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI dan Bineka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindak lanjut dari perintah itu, baik Polri maupun TNI akan mendiskusikannya secara internal dalam waktu dekat. Melakukan ya, melakukan pengkajian internal atas berbagai aspek yang ada, baik secara intelijen, kemudian informasi-informasi ada, data-data yang kita miliki, dan berbagai instrumen yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang atau kelompok atau apa namanya, anasir-anasir yang mungkin tidak menggoyang yang namanya sendi-sendi, sendi-sendi berbangsa dan mergerak. Presiden juga menyampaikan bahwa segala gesekan yang terjadi harus dihentikan, karena dampaknya sangat merusak. Jikalau pun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antar kelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal tersebut, gesekan tersebut, untuk segera dihentikan. Demi menjaga keutuhan NKRI, aparat penegak hukum akan menindak tegas oknum-oknum yang mencoba memperkeru suasana, termasuk ormas yang ideologinya anti-Pancasila seperti Hisbut Tahrir Indonesia. Untuk pemerintah sedang melakukan upaya-upaya hukum yang dianggap patut untuk melakukan kontep atau melakukan niat untuk memubarkan ini. Tidak hanya nanti sebut akhir, ormas apapun yang nyata-nyata dalam praktiknya melakukan satu hal yang bertentangan bahkan, dengan Pancasila, Undang-Undang Suat V, yang mengancam keberadaan NKRI, tentu akan dilakukan langkah-langkah serupa. Pemerintah memiliki alasan kuat untuk membubarkan HTI. Menurut pemerintah, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azaz, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan membahayakan keutuhan NKRI. Menyikapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia menilai pemerintah sah-sah saja membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Sementara terkait menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, MUI mendukung langkah pemerintah. MUI sepakat menjaga tali persaudaraan sebangsa setanah air. Kami mendukung upaya-upaya penguatan terhadap dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam BINKE, NKRI, dan BINKE Tunggalika. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Ketika gesekan di masyarakat menguat, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto setuju kebijakan Presiden untuk menghentikan gesekan yang terjadi. Arahan itu sudah tepat demi merawat semangat kebangsaan. Kita ini berbeda dengan mungkin negara-negara tetangga kita. Atau mungkin di Arab, musiknya warna-warnanya luar biasa. Dan itu menjadi suatu kekayaan bangsa kita, tapi juga bisa menjadi titik masuk untuk kasus-kasus seperti ini. Kesepakatan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasar Pancasila sudah final dan mengikat. Oleh karenanya, setiap upaya dan gerakan yang ingin mengubah ideologi negara harus berhadapan dengan hukum. Bahwa NKRI final. Sudah. Tidak usah diganggu-guat lagi. Pancasila sudah menjadi landasan perjuangan, landasan negara dan sebagainya. Sudah selesai. Bagi yang mengganggu-ganggu, selesaikan secara hukum. Sudah ada kepolisian yang kuat di-backup oleh tentara nasional Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mungkin belum ideal bagi semua rakyat Indonesia. Namun secara formal tidak ada pilihan lain selain menerima Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai senter adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada NKRI, di situ ada UD45, di situ ada Pancasila, di situ ada BINIKA Tunggal IKA. Ini kan ada aksis dan ordinat. Di atas ada namanya ekonomi, kondisi ekonomi. Di sini ada kondisi politik, di bawahnya kemudian sosial budaya. Itu dari empat pencur mata angin ini yang membuat dinamika ini terjadi. Ketika politik identitas menguat, maka hal itu harus diimbangi dengan penegakan supremasi hukum. Ketegangan politik tidak akan memanas jika sentimen agama tidak ikut di bawah-bawah dalam kontestasi Pilgub DKI. Ini kan persoalan mengapa sih kegaguan ini terjadi. Karena kita mau tidak mau harus mengakui karena agama dipolitisasi. Ketika agama dipolitisasi di ruang-ruang publik, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan. Dan ini menjadi salah satu kekuatan di mana kita menjadikan bangsa ini bisa, potensinya bisa terpecah-pecah. Sistem etika kehidupan berbangsa yang mengedepankan kedewasaan juga penuh dipopulerkan. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan perspektif benar atau salah, mengingat peradaban suatu bangsa diukur dari etika yang dijunjung. Kehadiran media sosial juga perlu disikapi secara bijak. Di satu sisi, media sosial sangat membantu, namun bisa sangat merugikan. Contohnya ketika digunakan untuk provokasi, fitnah, dan mendebar ujaran kebencian. Perkembangan demokratisasi yang luar biasa, globalisasi, juga memberikan contoh-contoh. Contoh-contoh yang kadang-kadang tidak tepat, tidak bagus. Beda jaman, beda ancamannya. Nah, kan gitu. Kalau kita ini generasi yang kemana-mana bawa smartphone. Ya, smartphone. Jadi cepat sekali itu. Jadi info salah pun disebar-sebarin. Akhirnya bikin orang ngamuk, kan begitu. Kemudian jadi head speed, kan begitu. Saat ini, pemerintah sedang mencari cara agar mampu mengelola media sosial dengan baik, sehingga tidak digunakan untuk hal-hal negatif. Penegakan hukum juga dirasa tidak cukup karena akan memakan waktu dan menguras energi, mengingat jumlahnya begitu banyak. Oleh karena itu, literasi bermedia sosial dengan bijak perlu disosialisasikan. Ketika sumpah pemuda 1928 menjadi bukti nyata bahwa pemuda sangat menghormati keberagaman, maka semangat itu tidak boleh hilang. Hingga detik ini, kita masih sepakat bahwa kita bertanah air, berbangsa, dan berbahasa yang satu. Karena itu, NKRI harus tetap ada selama Republik masih berdiri. Tim Liputan, Berita 1 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.